Hai, kami lagi di Ngobrol Basket when I'm Sport Channel dan hari ini kita akan review game antara Satya Wacana salah tiga berhadapan dengan Bali United Basketball Jadi, check this out Oke, game Satya Wacana dengan Bali United Basketball itu tidak berjalan dengan sangat seru dan tidak juga berjalan dengan sangat buruk jadi biasa-biasa saja dan di atas kertas bisa dibilang Bali United Basketball itu pemainnya lebih berkualitas dan lebih berpengalaman daripada Satya Wacana salah tiga yang merupakan tim kampus sebenarnya dan seharusnya Bali United Basketball itu bisa menang dengan skor yang sangat mencolok dengan Satya Wacana melalui pemain-pemain yang berkualitas dan berpengalaman namun yang terjadi adalah skor dari kuartal satu, kuartal kedua, dan kuartal tiga yang tidak terlalu mencolok dan kuartal keempat baru bisa menang dengan margin yang sangat besar Satya Wacana sendiri untuk pemain lokalnya memang bermain ya biasa-biasa saja tidak ada yang terlalu mencolok yang mencolok sendiri adalah pemain luarnya yaitu Robinson dia berhasil mencetak 28 poin dan 9 ribau namun sayangnya permainan bola basket adalah permainan tim jadi walaupun satu orang yang mencolok itu juga tidak akan bisa membantu tim tersebut untuk memenangkan pertandingan apalagi yang dilawan pemain yang mempunyai kedalaman pemain yang cukup bagus seperti Balu United Basketball namun sayangnya disini Balu United sendiri bermain kurang negas ya di kuartal satu, kuartal kedua, dan kuartal tiga padahal sebenarnya itu jika bermainnya rapi Balu United itu bisa skornya jauh dan jika skornya jauh itu bisa membuat atau memberikan kesempatan bagi para pemain bench playernya untuk bermain karena masih ada beberapa dari pemain Balu United yang belum bermain seperti Neo Pandey, lalu ada Kesawa, ada Bagus Perdana dan untuk menit bermainnya yang masih sedikit itu ada Irvin, ada Desmet walaupun sebenarnya tim dari Balu United sendiri itu melakukan substitution yang cukup sering ya bagi para pemainnya namun tetap saja pemain-pemain ini kurang minit permainnya karena untuk menuju ke seri-seri berikutnya apakah akan tetap dengan pemain itu saja apakah memerlukan bench player juga kan pasti perlu untuk scoring dari bench player cuma di game kemarin itu ada satu pemain yang mendapatkan minute play yang cukup lemayan dan bisa mencetak point yaitu Henry ini akan menjadi sesuatu yang baik buat Balu United apabila Henry bisa on nanti di seri yang kedua atau di pertandingan next nanti di tanggal 22 melawan Bima Perkasa pemain dari Balu United Basketball sendiri itu memang ada banyak yang berkontribusi di pertandingan kemarin yaitu Ken Aliansi, lalu ada Willy Green pemain luar ini saling bergantian ya masuk luar masuk untuk bermain melawan setia wacana dan menghasilkan point terutama si Willy Green ini mampu mencetak 22 point dan membantu Balu United untuk menang lalu pemain lokalnya ada Abraham Wenas lalu ada juga Suryadin yang tampil dengan 3 pointnya namun sayangnya lur VEK kesuara, field goalnya masih sangat buruk sekali dan tentunya dari pemain Bali secara overall memang bermasalah di field goalnya dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya melawan Bima Perkasa bisa memperbaiki field goalnya dan nantinya di seri kedua sudah siap untuk bermain ya mudah-mudahan saja untuk pertandingan berikutnya melawan Bima Perkasa Bali United Basketball bisa tampil lebih ngegas lagi, lebih motot lagi dan bisa lebih atraktif lagi untuk menghibur kita, para fans bola basket yang ada di Bali supaya kita itu yakin bahwa Bali United itu benar-benar mempunyai plan untuk masuk ke babak playoff karena yang saya lihat kalau permainan seperti ini memang bisa masuk playoff tapi di IBL ini apapun bisa terjadi jadi apakah dengan cara bermain seperti ini dan bermain yang sudah dilewati yaitu lawan Indonesia Patriot, bermain lawan Tanggram House, dan bermain yang pemain lawan Yawacana Selatiga apakah cukup untuk mengantarkan Bali United Maju ke bawah playoff? ya tentunya kita ingin lebih lah dari pemain-pemain dan tim dari Bali United Basketball oke game kemarin kita menang 66-81, kita tetap pertandingan berikutnya melawan Bima Perkasa semoga banyaknya tampil lebih prima lagi dan tetap semangat baliku, Bali Bernyanyi selamat menikmati